Intro Saudara ribuan surat suara rusak ditemukan KPU di Pekan Baru saat proses pelipatan surat suara yang berlangsung di gudang logistik KPU Jalan Kaharudin Dasution Ribuan surat suara rusak tersebut akan disortir terlebih dahulu untuk kemudian dipilah mana surat suara yang masih layak dipakai dan tidak Ketua KPU Kota Pekan Baru Anton Mersianto menyebut pihaknya menemukan ribuan surat suara rusak saat proses pelipatan surat di gudang logistik KPU Jalan Kaharudin Dasution Surat suara yang rusak tersebut kebanyakan merupakan surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi Riau Anton Mersianto mengatakan surat suara yang rusak tersebut nantinya akan disortir terlebih dahulu untuk kemudian dipilih mana surat suara yang masih bisa digunakan dan tidak ditegaskannya untuk surat suara yang rusak di luar area pencobolosan masih bisa digunakan yang untuk rekam sementara berapa sih? yang rusak sih? yang rusak di luar area di 1093 lembar tetapi nanti kami akan disortir lagi karena ini masih rusak masih di rumah tempat penawas nanti akan disortir lagi karena kan di tahun 2024 ini ada dua kriteria satu rusak memang untuk rusak tidak bisa dipakai satu ada yang cacat ketak tapi bisa digunakan misalnya kalau dia ada bolong atau lubang di luar kotak pencobolosan itu masih bisa digunakan ataupun bercaknya yang tebal tapi berada dia di luar apa namanya kotak untuk tempat pencobolosan itu masih bisa digunakan dalam pelipatan surat suara sendiri KPU Kota Pekanbaru melibatkan sebanyak 300 orang yang terbagi dalam 12 kelompok masing-masing beranggotakan 25 orang Priska dan Zidane Al-Azhar melaporkan